Halo 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 assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Dian kali ini saya mau masak sesuatu yang simple saja saya kebetulan punya daging giling jadi saya akan membuat burger stick saja bahan-bahan yang kita butuhkan daging giling lebih kurang 400 gram 1 butir telur setengah sampai 1 sendok teh merica bubuk susu cair 30 ml tepung roti 1-2 sendok makan bawang bombay kita pakai setengah saja kita pincang halus ya garam setengah sampai 1 sendok teh gula setengah sampai 1 sendok teh saus Inggris 1 sendok makan dan juga kita akan gunakan butter pada waktu kita menggoreng daging sticknya caranya semua bahan kita campur satu ya bawang bombay telur susu merica saus Inggris garam gula semuanya kita campur jadi satu terus kita aduk rata ya tepung rotinya breadcrumbs selanjutnya kita ambil kira-kira segenggam terus kita pipihkan ya selanjutnya nih daging sudah selesai kita pipihkan semua kita hidupkan kompor ya kita kasih butter ya secukupnya saja Wow di sini ada butter yang memang khusus untuk kita memasak daging jadi saya akan campur sekarang daging kita masukkan dan kita masak sampai daging matang dan berwarna kecoklatan kalau satu sisi sudah matang daging kita balikkan ya diatasnya saya akan kasih butter yang khusus buat masak daging supaya ada rasanya oke setelah matang kita sisihkan dulu wow yang dua ada request untuk pakai keju atasnya jadi set taruh dulu kejunya supaya melted wow wangis sekali jadi memang kita hanya makan stick dan sayur saja tidak pakai kentang kali ini tapi kalau pun masih lapar ingin makan pakai kentang saya akan air fire saja saya akan langsung tata di piring wow wuuu sooo leker oke saya akan lanjutkan memasak ya oke setelah daging sticknya selesai kita masak sekarang kita lanjut membuat sausnya ya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sausnya 50 gram unsalted butter 2 buah bawang merah kita cincang kasar 3 buah bawang putih kita cincang kasar setengah bawang bombay kita cincang kasar bay leaf 2 atau 3 lembar air 250 ml saus tomat 250 ml bumbu-bumbunya yang kita butuhkan setengah sendok makan black pepper 1 sendok teh sampai 1 sendok makan kecap manis gula pasir 1,5 sendok teh garam setengah sampai 1 sendok teh setengah sendok teh kaldu bubuk caranya yang pertama kita hidupkan kompor kita masukkan unsalted butternya setelah butternya cair kita masukkan bawang bombay bawang merah dan bawang putih dan juga bay leaf kita tumis sampai harum ya setelah wangi kita tuang saus tomat dan air kita didihkan ya kita masak sampai mendidih ya bay leafnya kita sisihkan dulu ya selanjutnya kita saring ampas-ampasnya ya yang tadi kita masukkan bawang bombay bawang merah bawang putih dan kita blender sampai halus setelah halus kita masukkan lagi ke dalam sausnya atau teman-teman bisa gunakan hand mixer ya saya akan menggunakan hand mixer bay leafnya kita masukkan lagi dan kita didihkan lagi ya selanjutnya kita masukkan kecap manis gula pasir garam black pepper kaldu bubuk kita masak sampai mendidih dan mengental ya jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya apakah sudah asin dan rasanya sudah enak sebelum kita sajikan ya kita cicipi dulu ya Bismillah walhamdulillah waw rasanya sudah enak sekali wow waw waw oke saus untuk steaknya sudah jadi kita sisihkan dulu ya selanjutnya saya akan menumis sayur-sayurannya Saya akan menggunakan sayuran botol seperti ini aja Jadi teman-teman di rumah bisa pakai wortel lebih kurang 250 gram Buncis 125 gram Jagung 50 gram 1 bongkol kecil brokoli 1 buah bawang bombay ukuran yang kecil saja Kita cincang kasar 25 gram unsalted butter Garam setengah sampai 1 sendok teh Merica bubuk seperempat sampai setengah sendok teh Oke caranya kita panaskan dulu unsalted butternya Setelah cair Kita tumis bawang bombay sampai harum ya Selanjutnya sayuran-sayuran tadi Kita rebus secara terpisah sampai matang Tapi karena saya menggunakan sayuran botol begini Jadi saya tidak perlu rebus lagi Setelah wangi kita masukkan sayuran yang sudah kita rebus tadi Dan juga jagung ya Selanjutnya kita kasih garam Merica bubuk Jangan lupa dicicipi rasanya dulu Sayurannya kita aduk sebentar saja Kemudian kompor kita matikan Dan siap untuk disajikan Oke sekarang Kita tata Ada sayur Dan kita kasih sausnya ya Bersama sausnya Bersama sausnya Bismillah Bismillah Hmm So leker Sayurnya Hmm Enak sekali Buatnya sangat gampang kan Dicoba di rumah ya Sampai ketemu lagi Di resep-resep Dian selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.